Inilah tiga cara agar Elkan Bagot bisa kembali perkuat Timnas Indonesia. Elkan Bagot saat ini tidak dipertimbangkan oleh Shin Taeyong untuk Timnas Indonesia. Untuk bisa kembali bermain, mungkin Elkan perlu lakukan tiga hal ini. Pertama, perbaiki hubungan, memperbaiki hubungan dengan Shin Taeyong melalui komunikasi dan permintaan maaf. Kedua, bermain sebaik mungkin, menunjukkan performa terbaik di klub Blackpool. Ketiga, lobby PSSI, menggunakan PSSI untuk mediasi dalam memperbaiki hubungan dengan pelatih. Sumber, suara.com, Irwan Febri, 25 Agustus 2024 Bisa-bisanya media Vietnam prediksi Timnas Indonesia bakal kalah telak dari Arab Saudi. Media Vietnam, Soha, meramalkan Timnas Indonesia akan menghadapi kekalahan besar melawan Arab Saudi dalam pertandingan pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 September 2024. Dengan Arab Saudi sebagai tuan rumah dan peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi, plus absennya 5 pemain kunci Indonesia, termasuk Malik Risaldi dan Elkan Bagot. Harapan Indonesia tampak suram. Soha juga menyamakan situasi ini dengan kekalahan Vietnam dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2022, yang menunjukkan betapa sulitnya melawan tim yang lebih kuat. Sumber Soha, VN Inilah reaksi media Vietnam saat Tau Shin Taeyong minta Private Jet untuk Timnas Indonesia. Media Vietnam mengapresiasi permintaan pelatih Shin Taeyong agar PSSI menyewa Private Jet untuk Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini dipandang sebagai langkah penting mengingat jadwal padat dan perjalanan panjang yang harus ditempuh tim. Tanhenian menyebut fasilitas ini bukan kemewahan, tetapi kebutuhan mendasar untuk mendukung performa tim di grup yang kompetitif. PSSI sedang bernegosiasi dengan Garuda Indonesia untuk mewujudkan permintaan tersebut. Sumber, Tanhen, VN Gara-gara nanyain Marcelino terus, netizen Indonesia disindir fans bola internasional. Netizen Indonesia kembali menjadi sorotan karena kebiasaan mempertanyakan kenapa pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, belum dimainkan oleh Oxford United setelah baru bergabung. Hal ini menimbulkan reaksi negatif dari fans internasional yang mulai merasa terganggu dengan komentar-komentar tersebut. Marcelino sendiri baru bergabung beberapa hari dan wajar belum masuk line-up karena masih dalam proses adaptasi.